Intro Transformers adalah waralaba hiburan multimedia yang sangat populer di seluruh dunia. Dalam cerita Transformers sendiri secara garis besar, terdapat dua kubu yang saling bertikai bukan hanya di planet Cybertron, tetapi juga di muka bumi, yaitu Autobot yang dipimpin oleh Optimus Prime dan Decepticon yang dipimpin oleh Megatron. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Alpha Trion, salah satu Transformers tertua yang mendirikan Autobot dan menjadi mentor Optimus Prime. Mari kita kumpas tuntas pada video ini. Pendiri Autobot yang sangat berjasa. Pertama kali diperkenalkan melalui kisah flashback di serial animasi Transformers Generasi 1, 1984, Alpha Trion awalnya adalah Cybertronian bernama A3 yang memimpin perlawanan terhadap bangsa alien Quintessa sekitar 11 juta tahun lalu. Keberhasilannya, dalam menghalau Quintessa lantas membuat sahabatnya Sentinel Prime menunjuknya sebagai pemimpin kelompok Cybertronian baik yang nantinya dikenal sebagai Autobot, ditandai dengan penyerahan Matrix of Leadership. Pada titik inilah dia harus melawan Decepticon, dimulai dengan menciptakan Optimus Prime dan Elita Won. Sayangnya ketika baru saja tercipta sebagai murid pertama Alpha Trion, Optimus Prime justru menghilang secara misterius, meninggalkan mentornya yang memutuskan untuk menjadi penasihat Elita Won selama 4 juta tahun. Dalam sejumlah pertempuran besar di Cybertron, Alpha Trion bisa dibilang telah melakukan banyak sekali tindakan yang sangat menentukan nasib Autobot, bahkan ketika Optimus Prime sudah kembali sebagai pemimpin Autobot. Salah satu aksi heroiknya adalah ketika dia memandu para Autobot, yang hampir kalah oleh Decepticon ke ruang Vector Sigma yang ada di inti planet Cybertron. Setibanya di ruang Vector Sigma, Alpha Trion lantas menggunakan segenap kekuatannya untuk membangkitkan subgrup Aerial Bot yang bisa berubah menjadi pesawat. Dalam prosesnya Aerial Bot terbukti mampu membawa Autobot menuju kemenangan dalam melawan Stanticon yang baru diciptakan oleh Megatron. Sayangnya sebagai bayarannya, fisik Transformers Alpha Trion diperlihatkan musnah karena dia harus menggabungkan dirinya dengan Vector Sigma agar bisa memberikan kehidupan baru kepada para Aerial Bot. Sejak saat itulah Optimus Prime dan Elita Won harus berjuang tanpa kehadiran mentornya. Salah satu Transformers paling tangguh Berdasarkan kisah originnya sudah cukup jelas bahwa Alpha Trion merupakan salah satu Transformers yang kekuatannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Apalagi dirinya adalah salah satu pewaris Matrix of Leadership yang dapat meningkatkan kekuatan pemimpin Autobot secara menyeluruh mulai dari pikiran, kekuatan fisik, sampai persenjataannya. Bagi yang belum tahu, Matrix of Leadership sendiri dikenal oleh para Transformers sebagai satu-satunya artefak yang dapat membangkitkan robot dari kematiannya dan dapat langsung melukai Lord of Chaos Unicron jika diarahkan langsung kepadanya. Menariknya, walaupun tanpa Matrix of Leadership, sebenarnya sejak awal Alpha Trion sudah lebih tangguh dari para Transformers pada umumnya. Sebagai contoh, komik Transformers yang diterbitkan oleh idu komik pernah menggambarkan Alpha Trion mempunyai kekuatan yang telah terasa selama jutaan tahun, di mana hal tersebut membuatnya bisa mengeluarkan aura elektromagnetik yang dapat mengendalikan kehendak dari Transformers lain. Kekuatan ini bahkan dia buktikan langsung kepada salah satu Autobot terkuat bernama Ironhide yang bisa langsung terdiam dihadapannya. Pengaruh Alpha Trion pada Optimus Prime Meskipun perjuangannya sebagai pendiri sekaligus penasehat Autobot di serial animasi generasi 1 berakhir, setelah pengorbanan heroiknya, sebenarnya Alpha Trion pernah beberapa kali kembali diceritakan di berbagai media Transformers lainnya, khusus di kisah kenonya sendiri yang merupakan kelanjutan dari Transformer generasi 1. Setelah menyatu dengan Vector Sigma, dia sempat mewariskan Matrix of Leadership kepada Optimus Prime, serta memperingatkannya tentang misi besar para Autobot yang harus pergi ke bumi dan menjadi pelindung planet manusia tersebut. Sekian pembahasan tentang Alpha Trion yang bertanggung jawab atas penciptaan dan pengaturan rencana awal Autobot untuk melawan Decepticon di kisah Transformers. Berdasarkan kisah eksistensi terakhir Alpha Trion di serial animasi generasi 1, cukup jelas bahwa Dialah yang akhirnya mendorong muridnya Optimus Prime untuk menjadi pemimpin Autobot selanjutnya dan bahkan menyuruhnya pergi untuk menjadi pelindung bumi. Tanpa dirinya, mungkin Autobot tidak akan seperti sekarang dan tidak akan pernah tiba di bumi seperti di kisah-kisah Transformers pada umumnya. Jangan lupa like video ini jika kamu suka dan menanti pembahasan selanjutnya mengenai Transformers.